Halo guys, kembali lagi di channel Specy Jingers bersama Nixia Dan kali ini Specy Jingers kedatangan banyak banget gaming jers dari MSI Nah MSI sendiri tuh gak cuma punya motherboard, VGA, laptop atau monitor guys Mereka juga punya gaming jers, nih bisa kalian lihat langsung disini udah banyak banget Yang bakal Nixia unboxing dan bakal kita bahas secara singkat Karena gak mungkin juga kan kalau Nixia bakal jelasin lebih panjang nanti videonya kepanjangan Jadi kalau misalnya kalian suka atau penasaran dengan salah satu gaming jers ini Dan pengen untuk Specy Jingers bahas lebih mendalam Kalian bisa langsung aja komen di bawah mana yang kalian pengen tau So langsung aja kita mulai unboxingnya Nah yang pertama ini ada MSI Headset Gaming Immerse GH70 Headset ini udah punya lampu RGB-nya terus kualitas audio-nya juga udah surround 7.1 Ini box-nya kita unbox Oh ada logo MSI-nya lagi dan kita bukanya di sebelah bawah Nah ini dia guys headsetnya di dalamnya Nah di dalamnya juga tersedia tambahan earcup-nya lagi Ini bursa earcup-nya ini Lalu dapet pouch juga Jadi kita bisa simpan headsetnya di pouch ini Pouch-nya ada logo MSI Dragon-nya juga Dan headsetnya Nah guys ini dia headsetnya GH70 Dan ini ada controller-nya juga buat volume Dan volume dan buat mute microphone dan juga untuk setting surround 7.1-nya Ini bentuknya nanti disini bakal nyala lampu RGB Mystic Light-nya Dan ada logo Dragon-nya juga So guys ini dia headsetnya dari MSI GH70 Bisa kita lihat di luar earcup-nya ini ada lampu RGB Mystic Light-nya Nanti kita bisa setting-setting sendiri dan juga ada logo Dragon MSI-nya Kiri kanannya Dan untuk microphone-nya Ini tuh bisa dimasukkan bisa disembunyiin ke dalam dan bisa kita keluarin lagi Itu bisa kita sesuaikan juga posisi mic-nya Dan kalau nggak dipakai bisa kita masukin Lalu ini untuk earcup-nya juga ini nyaman banget, empuk banget buat dipakai Dan untuk headband-nya juga udah ada bantalannya lagi Dan yang kedua masih dengan headset gaming-nya dari MSI yaitu MSI Immerse GH30 Dan ini box-nya warna merah dan putih Kalau tadi di GH70 warnanya hitam Box-nya ini merah-putih Langsung aja Nixia unboxing Wah ini dia headsetnya Ringan banget guys Kita lihat dulu di dalamnya ada apa aja Oh ini ada pouch-nya juga Sama kayak tadi Ada pouch dengan logo Dragon MSI Dan ini ada Oh ini mic-nya Microphone-nya ini detachable Bisa dicopot pasang Dan ada splitter-nya juga Audio splitter Untuk dipasang di PC ya Yang ini, yang splitter-nya Udah Dan sekarang kita lihat headset-nya lebih dekat Nah ini tuh, ini dia headset-nya Dengan logo Dragon MSI di e-cap luarnya Kiri kanannya Dan di bagian dalamnya juga ada tulisan petunjuk right dan left-nya Ini emang cocok banget buat mobile dan bisa buat dibawa pergi-pergian karena ini ringan Dan ini bisa dilipat kayak gini dan tadi dimasukin ke pouch-nya yang ini Lalu untuk controller-nya di kabelnya ini ada buat Ada untuk mute Mute microphone-nya Dan juga untuk pengatur volume-nya Nah Nixia mau coba Pasang mic-nya Di sini Langsung Nixia coba Dan ini 3,5 mm colokan audionya Jadi ini memang dihususkan buat mobile, buat dipakai di handphone, buat main game mobile kayak gitu Oke Sekarang kita lanjut ke gaming gear selanjutnya Nah yang berikutnya Nixia punya MSI DS502 Nah gaming headset yang satu ini udah cukup populer Karena banyak juga yang udah pake headset ini guys Yuk langsung aja kita buka Dari mana ya Ini boxnya yang ini warnanya merah dan putih juga Ini langsung kita temukan headsetnya Bentar Untuk kelengkapannya di dalamnya nggak ada Kayaknya cuma Ini dilengkapi driver headset Dan manual book-nya Dan di kabelnya ini ada Sama, masih ada controller-nya juga Sama dengan headset yang sebelumnya Di sini di kabelnya ada volume control-nya Dan ada tombol untuk aktifin bus Dan juga mute microphone-nya Dan ada logo dragon-nya juga di sini Sekarang Nixia mau coba pasang ya Karena di headset ini ada backlight-nya juga Nah ini udah dipasang Bisa kita lihat di earcup-nya Di luar earcup-nya ini ada logo dragon-nya yang nyala warna merah Kemudian untuk microphone-nya juga ini nyala Di ujungnya Dan ini posisi microphone-nya bisa dinaikin ke atas gini Dan untuk kalau mau dipakai kita Geser di sini Nah unik banget nih Bisa kita pasang begini Dan kita naikin ke atas Kita langsung coba aja Nixia coba Ini kalau lagi nggak dipakai kita keatasin Dan kalau mau dipakai kita kebawahin Nah di headband-nya juga Ini empuk juga Ada bantalannya dan juga di earcup-nya ini lumayan besar juga Ini tuh udah punya kualitas audionya 7.1 juga Yang berikutnya ada MSI Immerse GH10 Nah yang ini cocok banget buat kalian yang suka main game di mobile device Di handphone dan sebagainya Karena ini bentuknya earphone gitu guys Gaming earphone Di sini box-nya bisa kita lihat juga ada kacanya Bisa dibuka gini dan kita lihat langsung Dan di sini dijelasin juga dual microphone design Jadi ada detachable microphone-nya Nanti kita lihat lebih dekat Lalu langsung aja Nixia mau buka Ini dia Semuanya udah ada di sini Di bungkus plastik micanya ini Ini ada Quick user guide Dan ada pouch-nya juga Jadi bisa dibawa-bawa dengan pouch Kemudian ini Headset-nya langsung Dan bisa tie juga dengan Ini kita dapat audio splitter-nya juga Kalau kita mau pasang di PC Lalu ini detachable microphone-nya Bisa cobat pasang Warnanya merah Dan juga ada tambahan earbud-nya Extra earbud-nya ada 3 ukuran Jadi yang udah dipasang di sini Dan ada 2 ukuran lagi Sesuai ukuran lubang peringat kita Dan untuk kabelnya Tadi Nixia lihat juga Di box-nya ini udah Anti kusut A.k.a. Tangle Free Cable Dan udah punya driver-nya Di dalamnya 13,5mm driver Nah ini dia Untuk headset-nya dari GH10 ini Di sini bisa diselipin di dalam telinganya Mengikuti bentuk dalam telinganya Dan ada logo Dragon MS-nya juga di luarnya Di luar cup-nya ini Kemudian di sini di sebelah kanan ini Ini juga ada controller-nya Untuk atur volume dan function Nah ini ada lubang untuk pasang mic-nya Jadi itu kita bisa menggunakan mic yang di kabel Bisa juga yang di sini Supaya main gamenya mungkin voice-nya bisa lebih jelas ya Dan ini juga ada yang unik Karena di kabel yang sebelah sisi kiri Warna kabelnya merah Dan yang di kanan warnanya hitam Jadi kita bisa langsung tahu sisi mana Untuk digunakannya Nah sekarang kita pindah ke jajaran mouse gaming-nya dari MSI ini Yang pertama ada MSI Clutch Gm11 Ini udah punya fitur backlight RGB juga Lalu punya desainnya Yaitu ambidextrous design Jadi bisa dipakai di tangan kanan Ataupun tangan kiri Kemudian Langsung aja yuk kita buka Tapi di box-nya ini Bisa kita langsung coba juga Jadi sebelum kita beli Mungkin di toko bisa kita tes dulu Sepuluh apa Cocok atau rumahnya tangan Kalau emang gak ada testernya ya Yuk, ini saya mau buka Gak ada Kelengkapan apa-apa guys Jadi cuma Mouse-nya Nah ini cuma mouse-nya dan quick guide-nya Ini Nixia pasang dulu ya Biar kita lihat Nyalanya seperti apa Nah ini dia udah Nixia pasang Mouse-nya dan bisa kita lihat ada backlight RGB-nya Di logo Dragon di tengah sini Dan juga di bagian bawahnya Bawah belakang sini Dan ini ada 6 tombol yang bisa kita gunakan di dalam Di mouse ini Dia punya 5 tingkatan DPI bisa kita ganti-ganti dengan tombolnya di sini Dan ada side Ada side tombolnya juga Ada 2 tombol di sini Bisa kita pakai dan kita atur fungsinya Dan di mouse yang kedua Kita punya clutch GM40 Ini adalah black gaming mouse Up to 5000 DPI dengan optical sensor Dual mode profile setting Dan punya switch dari Omron Gaming Yang mampu hingga 50 juta 50 juta kali klik Langsung aja kita buka Buka yang begini Ini dia boxnya Nah guys ini dia mouse-nya Dilengkapinya cuma dengan quick guide-nya aja ya Dan di sebelah sisi kiri dan kanannya ini dilengkapi dengan anti-slip Karena di sini ada teksturnya Dan juga punya 2 tombol tambahan 2 tombol tambahan itu gak cuma di sebelah kiri aja Tapi di sebelah kanannya juga ada Kiri dan kanan Kemudian di bagian atasnya Di scrollnya juga ini punya bahan rubber Dan juga ada tombol buat ganti Dan mouse ini punya fitur Di bawahnya ada tombolnya lagi Tombol untuk mematikan dan menyalakan tombol sisinya Kalau misalnya kita Misalnya ini tergantung dengan penggunaan tangan kita Misalnya tangan kita left-handed Kita bisa matikan yang sebelah mananya gitu Sebelah kirinya atau kanannya Dan kalau misalnya mau dimatiin dua-duanya pun bisa Jadi ada 3 setting di bawah sini Dan untuk mouse yang terakhir Dan Nixia punya MSI Clutch GM10 Ini adalah mouse yang termurah dari MSI Dan ini punya ergonomic design for extreme comfort Dan DPI-nya sampai 2400 Dengan switch-nya sampai 4 speed DPI switch Yuk kita buka langsung Tadi packaging-nya mirip ya dengan GM40 yang tadi Ini juga cuma diungkapi dengan quick guide aja di dalamnya Dan langsung aja Nixia mau pasang mouse-nya Nah ini dia juga ada backlight-nya Di bagian tengah itu di logo Dragon-nya Dan ada di scroll button-nya Ada lampunya, backlight-nya Tapi dia nggak punya tombol di sisi kiri atau kanannya Dia cuma dilengkapi dengan anti-slip di kiri-kanan Dan untuk DPI switcher di tengahnya Di bagian bawahnya Dia punya logo Dragon juga Dan ada MOSFET-nya MOSFET-nya cuma dua Atas dan bawah Berikutnya MSI juga punya MOSFET Dan Nixia langsung aja Tunjukin dua MOSFET-nya Ini adalah MSI Agility GD30 dan MSI Agility GD70 Yang pertama di GD30 ini Kita buka Nah ini bedanya dengan yang GD70 adalah ukurannya Kalau yang GD70 adalah extended version-nya Dimana kalau yang GD30 ini ukurannya 45 cm Kalau yang ini 90 cm, dua kali lipat Dan untuk fiturnya ini punya bahan yang halus banget Nixia mau coba dengan mouse ya Ini halus banget Dan high quality silk texture Jadi kalau kita gunakan di tangan kita, di kulit kita juga halus Dan dengan extra comfort, exquisite craft Dimana ini udah dilengkapi dengan boardier di sisi-sisinya Dan ini ada logo MSI Dragon juga Warna silver disini Dan logo lagi disini Logo kecilnya MSI Dan yang pasti di bagian dasarnya atau di bagian bawahnya ini Udah punya fitur anti-slip Jadi gak bakal geser walaupun digunakan Dengan Gak bakal geser lah kalau dipakai main game Sekarang kita buka ya yang ukuran GD70-nya Yang extended version-nya Langsung aja kita bandingkan Wah ini yang panjang Bisa jadi keyboard pad Bukan mouse pad aja Kita bisa taruh keyboard kita di atas mouse pad ini Dengan desainnya sama, bahannya sama Cuma beda ukurannya aja Yang bawah, yang GD70 adalah 90 cm Halus dan cukup tebal Langsung kita lihat Perbandingannya Oke lanjut ke mouse pad berikutnya Nah yang berikutnya Mouse padnya adalah MSI Agility GD60 Yang ini beda karena dia punya lighting RGB di mouse padnya Nixia unbox dulu ya Nah ini dia Pas dibuka boxnya ada ditutup Dilengkapi tempat Mika-nya lagi Jadi karena dia punya fitur RGB lighting Ini juga dilengkapi dengan konektor USB-nya Dan ini ada quick guide Ini langsung aja Nixia pasang dulu Biar kita lihat langsung Nyalanya seperti apa Ya ini udah Nixia nyalain Lighting di mouse pad GD60 ini Jadi di sekelilingnya tuh Ada RGB-nya Di sini bisa Kalau nggak salah kita tekan ya Nah kita bisa tekan-tekan Untuk ganti Ada tombolnya di atas sini Untuk ganti efek atau Lightingnya Dan untuk bahannya Masih sama Ini bahannya adalah Fabric Cloud Dia masih dengan permukaan yang licin dan halus juga Dan agak mengkilap ya Dan ini ada logo Dragon di bagian sini Dan juga logo MSI di sini Dan juga bagian bawahnya anti-slip Jadi nggak bakal geser saat dipakai Oh ya di bagian untuk controller lighting-nya ini juga Ada logo MSI-nya juga Dan untuk Untuk efek RGB-nya di sini ada 6 lighting colors Yang bisa kita pilih-pilih Oke Sekian di mouse pad-nya Kita lanjut Nah sekarang kita lanjut Di bagian keyboard-nya MSI punya keyboard Vigor GK60 Ini juga gaming keyboard Dengan mechanical switch Langsung aja di unboxing dulu ya guys Dan ini switch-nya juga udah pakai Cherry MX Cherry MX Red Ini keyboard-nya Lalu ada Ada quick guide Bukunya Lalu ada Kelengkapan apa lagi Oh ada Ada keycap pullernya Dan ada Tambahan Dan juga ada Tambahan Keycaps WSD Karena yang di sini Yang terpasang Keycaps WSD-nya Adalah yang Metal Plate Dan ini yang Standard-nya Nanti kita bisa Cabut keycaps-nya Dengan Keycaps puller ini Sekarang langsung aja Kita lihat lebih dekat Keyboard-nya Nah ini dia keyboard-nya Full keyboard dengan Numpet-nya juga Dan ukurannya yang compact Kayak gak ada pinggirnya lagi Langsung seukuran Apa Tombol-tombolnya aja Dan di bagian atasnya Juga ada logo Dragon MSI-nya warna putih Langsung aja Nixia coba pasang Oke Ini dia Bisa kita lihat Backlight-nya di sini Warna merah Warna merah aja Dan ini Beratnya kayaknya Bodinya solid banget Dengan desain Apa Aluminium brush Di bagian bodinya ini Kelihatan di bawahnya Dan Tadi Menggunakan switch-nya Cherry MX Red Jadi masih bisa Kita gunakan Selain untuk gaming Kalau kita pakai untuk Kerja Ketik-ketikanya juga Masih oke Dipakainya Karena dia gak terlalu basic Kalau di switch Red-nya Oke Dan Di sini juga ada Fungsi lainnya Fungsinya banyak juga Untuk Multimedia juga kita bisa Pakai tombol FN-nya Yang ditandai dengan Gambar logo Dragon di sini Coba kita ganti Untuk Brightness Brightness Backlight juga bisa Macam-macam Kita mati Dan ada efeknya juga Backlightnya Bisa langsung ganti Di sini Dan ini tadi Tombol WSD-nya Yang dengan metal Design Ini emang gak ada Hurufnya Tapi kita pasti tahu lah Ini tombol WSD Yang dipakai Para gamers Dan di tombol metal Ini juga di bagian Keycaps-nya ini Transparan Jadi dia lebih menyala Warna Backlight-nya Dan di bagian bawahnya Ini juga dilengkapi dengan Fit-nya Kakinya Dan juga ada Anti-slip rubber-nya Di bawahnya Oke Dan gaming Jenis yang terakhir Dari MSI adalah Ini dia MSI Force GC20 Mungkin kalian Gatau Kalau MSI juga punya Joystick nih guys Dan ini dia Joystick-nya Joystick ini Support untuk Di PC Maupun Di Android Ini saya Unbox dulu ya Ini joystick-nya Dan ini ada Buku quick guide Kemudian ada Ada di pad cover-nya Tambahannya Bisa kita pasang Atau enggak Lalu untuk kabelnya Ini ada Kabel Dan ini kabelnya Untuk kita pasang Yang di PC Kontrollernya Ini panjangnya 2 meter Kemudian kabel Berikutnya Yang ini Untuk kita pasang Di Android Kabelnya Kabel yang pendek Dan ini Mau coba Pasang juga Di pad-nya Di pad cover Kok ini Mesti di cover dulu ya Nah Bisa kita ganti Ada yang Bentuknya Plus Gini Atau yang Bentuknya Bulat Dan joystick Ini juga Udah dilengkapi Dengan fitur Vibration Jadi Kita bisa Main game Dengan feel Yang real Dan disini Untuk Tombol tengahnya Ini ada logo MSI Dragon-nya Dan Ya Layaknya Sebuah joystick Bentuknya Seperti ini Mirip dengan Joystick Xbox Oke guys Sekian aja Unboxing Dan quick review Dari 12 Gaming Jers MSI Yang mungkin aja Kalian belum tau Di antaranya Ya kan Ngaku aja deh Nah Kalau kalian pengen tau Lebih dalam Dari salah satu Gaming Jers ini Komen aja Langsung di bawah Dan Kalian Kalau mau beli pun Bisa langsung cari Di marketplace online Seperti Shopee Atau Tokopedia Karena udah tersedia Di sana semuanya So Thank you guys For watching Jangan lupa untuk Like dan subscribe Spacy Jingers See you on next video Bye bye